Bandara Jenderal Besar Sudirman kini telah beroperasi secara resmi dan penerbangan komersial perdana akan dimulai tanggal 3 Juni 2021 dan beroperasinya bandara maka dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Bandara Jenderal Besar Sudirman di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga kini secara resmi telah beroperasi. Hal ini disampaikan Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaludin saat kegiatan Proving Flight Pesawat milik maskapai CityLink di Bandara Jenderal Besar Sudirman. Muhammad Awaludin menjelaskan untuk penerbangan komersial perdana akan dimulai tanggal 3 Juni 2021 dengan dua rute yakni Jakarta dan Surabaya. Dapat kami sampaikan penerbangan komersial perdana yang beroperasi di Bandara Jenderal Besar Sudirman akan berlangsung pada tanggal 3 Juni 2021 dengan dua rute penerbangan perdana pada hari tersebut yaitu Surabaya Juanda menuju Purbalingga Jenderal Besar Sudirman dan selanjutnya menuju Jakarta Halim Perdana Kusuma. Dan kemudian pada hari yang sama dari Jakarta Halim Perdana Kusuma menuju Purbalingga Jenderal Besar Sudirman dan kembali ke Surabaya Juanda. Sementara Bupati Purbalingga Dia Hayuning Pratiwi menjelaskan, Dengan beroperasinya Bandara maka pihaknya mengajak masyarakat di wilayah Barlingmas Cakep untuk ikut bersama mendukung dan menghidupkan Bandara Jenderal Besar Sudirman. Tapi berharap ke depan keberadaan Bandara Jenderal Besar Sudirman di Kabupaten Purbalingga ini tentunya bermanfaat dalam rangka bagaimana menggerakkan perekonomian rakyat. Bandara ini dibuat tidak hanya untuk Kabupaten Purbalingga, akan tetapi bandara ini dibuat untuk seluruh Kabupaten yang berada di Jawa Tengah bagian selatan. Oleh karenanya melalui kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga dan seluruh masyarakat yang ada di Beralingmas Cakep ex-Presidenan Banyungga untuk kita bersama-sama menyempuyung keberadaan Bandara ini, menghidupkan, memakturkan Bandara Jenderal Besar Sudirman di Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya Bandara, maka kedepannya dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Dari Purbalingga, Tarnowo Satoli TV mewartakan.